I rise aggressive but softly Place the lips on my lips Clear each other's face This song is the track 2 And it's really cool If you listen to one album Like the band Like the band Like the band If you listen to the band If you listen to the band It's like What they feel With the band It's like This is my My Karyan gue aja Asik sih Ini kayak apa ya Kalau misalnya banyak Beberapa mungkin juga yang kaken banget sama karyanya Jati Bieber kenapa ya Gak bisa balik lagi kayak dulu Tapi ini sebenernya kalau beneran gue Salah satu yang baru aja sih Sebenernya sih mungkin ya Disini JB juga mau nunjukin This is me right now I'm an adult man Gue udah punya istri Sekarang tinggal tunggu waktu aja Nanti gue punya anak Ya sebenernya ya Bisa dibilang gitu Abis ini habitual Abis ini bakal ada Come Around Me juga Yang bakal kita review ya Yang bakal Seperti apa Bandingnya ya Come Around Me Jadi kalau misalnya dibandingin sama habitual Yang ini lebih upbeat sedikit sih Namun tetep masih slow juga Tapi yang jelas sih Mungkin sebenernya ini berhubungan ya Sama Around Me Lagu yang satu ini Mungkin ya Baby ya Mungkin kalo misalnya Billy Burst gitu bisa membuat semacam teori asik Bespekulasi apakah ini ada hubungannya ya? Iya soalnya biasanya kalo fans fanatik gitu suka jago banget soalnya bikin yang kayak gitu teori-teori gitu Dan ternyata bisa bener juga loh Iya 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 Tapi kalo misalnya gua baca sih katanya si Justin juga ngegambarin hubungan percintanya lagi nih di lagu ini Karena memang tadi kita udah bilang ada 6 lagu Ini bener-bener spesialin sama Justin Bieber buat Hailey Dan ini sebenernya kan dia disini ceritain kayak Hubungan sama si Hailey nya ini bener-bener kayak Lagi leket-leketnya banget gitu loh Lagi manis-manisnya Lagi manis-manisnya gitu Mungkin bisa jadi terinspirasi pada saat lagi honeymoon Justin Bieber ya? Bukan madu gitu Iya siapa tau nanti ada secepatnya punya ngomongan gitu kan ya Terus nanti tiba-tiba ada lagu lagi Iya Klo kebayang ga kalo misalnya Justin Bieber bikin lagu tentang anaknya? Wah Keren sih Kapan ya Justin Bieber punya lagu Ceritain tentang gua Ceritain tentang lu Ya lu ngapain juga Ngapain juga Ini yang paling... Ini sih sebenernya kayaknya yang paling update dan paling update sendiri Buatnya Tapi menurut gua ya Ini ada sedikit-sedikit braziliannya ga sih? Brazilian? Oh yaa Kayak dari musiknya Dari musiknya Iya Soalnya ini emang di kerjainnya juga bareng sama Cuefo Di Cuefo kalo misalnya bikin lagu emang beatnya emang mereka sering banget terkenal Emang beatnya selalu begitu gitu Makanya kalo misalnya... Ada kebayang juga ya kalo misalnya Justin Bieber collab sama Cuefo Tapi arancemen lagunya masih sama yang kayak sebelum-sebelumnya aneh juga ya Kan Cuefo kan Iya lah Harus ada yang beda dong pastinya Iya harus beda Dia punya ceriha soalnya Gua nungguin aja nih di lagu ini Tinggal nungguin aja Cuefo ngomong Cuefo Dia kan pasti muncul gitu soalnya Cuefo Dan nge-rapnya tuh yang Emang ini banget si Intention ini kan Emang ngomongin soal Wah akhirnya gua punya seorang persangan yang cantik banget Asik Yang imut banget Yang ngerima gua apa adanya apa segala macem Ini ya kayak semacam grateful aja ya Tapi kalo misalnya gua menikah sama cewek kayak Nelly Bong Queen Gimana ga bucin ya Iya Gimana bisa mimpi lah Yummy Well Ini Ini salah satu lagu yang Istilahnya semua dunia Semua rakyat di dunia ini Gak ada yang tau gini nih Gak ada Gak ada yang gak tau maksudnya Gak ada yang gak tau maksudnya Gak ada yang gak tau nih yang satu ini Ini luar biasa banget lah Kalo misalnya saya main tiktok Atau kalo engga misalnya lu ke cafe Lu ke rumah temen lu Lu ke rumah nenek lu Pasti sebuahnya lagi pada main lagu ini Parah parah Bahkan sampe kayak Lu liat juga ya Bukan cuman anak gua degeng Bukan Ibu ibu Bapak 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 siapa yang punya anak Gitu kan Semuanya ada deh pokoknya Semuanya main tiktok lagu ini Luar biasa Biggest tiktok sensation lah Dan lagunya juga emang asik banget sih Apalagi kalo misalnya kita dengerin full ya Satu albumnya tadi ya Dan ini yang paling seru sih sebenernya lagunya Yang paling upbeat Yang paling asik aja lagunya Menurut gua ya Ini Nomor 1 di 2020 sih Nomor 1 di 2020 Kayaknya ya Biggest hit ya Dan ini kalo kata Justin Bieber sendiri Pas ditanya sama Ellen gitu ya Ini lagunya tentang apa katanya Apa tuh katanya Tentang My Bad Life My Bad Life My Bad Life Ngapain aja tuh Ngapain aja tuh Di kasur Main Ini Menurut gua ya Hmm Salah satu Salah satu penutup dari album ini sih Ya bisa bilang gitu ya Tapi kalo misalnya tadi kita dengerinnya kan Memang ga berurutan se-versi albumnya ya Ya Kita agak diacak sedikit gitu Tapi pada saat ditenggerin Ya Mi tadi ya Beda-beda sendiri ya gitu ya Terus sekarang Forever ini udah agak balik lagi nih Cuma karena memang kayaknya Karena ada butuh kebagian Apa ada kebutuhan untuk bagian rap Kayak buat Was Malone Ya Sampai clever juga Ya Emang ditambah banget sih Ya Ya Menurut gua nih ya Di lagu ini tuh Istilahnya Dari tadi nih ya Udah Justin nyeritain Bahwa gua bersyukur banget Punya istri kayaknya di Orans Terus juga Nyeritain tentang kehidupan Di kasurnya dia Sama orang Sampai akhirnya kayak Aduh gua gak mau banget kealangan dia Iya Ini adalah di lagu ini Sebenernya secara gak langsung Dia berjanji gitu ya Sama Hailey Baldwin Gua penge selamanya sama dia Ya Gua gak mau sendirian